Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus melanjutkan aktivitas kita Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus mempelajari agama Islam Yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah SWT Dengan sebaik-baiknya Demikian pula senantiasa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa Bersemangat mempelajari sunnah-sunnahnya Demikian pula bersemangat mengamalkannya Serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat Amin Ya Rabbal Alamin Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT Tentunya pesan kita yang pertama Agar senantiasa kita bersemangat Mempelajari agama Islam ini Terutama Yang berkaitan tentang hak Allah SWT Yaitu Tauhidullah Pelajaran-pelajaran yang berkaitan tentang Tauhid Ini harus terus kita ulang Terus kita pelajari Kita perdalam Siapapun kita Sangat membutuhkan pelajaran ini Baik dia itu seorang pekerja Seorang petani Seorang pekerja swasta karyawan Bahkan seorang guru Seorang ustad Harusnya Tidak pernah Pergi hari-harinya Melainkan diisi Dipenuhi Dengan terus mempelajari Pelajaran Tauhid ini Agar jiwanya senantiasa tahu Senantiasa hidup Dalam mentauhidkan Allah SWT Demikian pula Senantiasa Wanti-wanti Kalau saja Telah terjangkit Di dalam dirinya Bahaya kesyirikan Ya karenanya Pelajaran ini senantiasa Sangat kita butuhkan Terlebih Setelah kita mengetahui Bahwasannya tujuan Hidup Kita di muka bumi ini Untuk mengabdikan diri kita Kepada Allah SWT Tidak mungkin Seseorang bisa Mengabdikan dirinya Kepada Allah SWT Kalau dia tidak tahu Tidak mengerti Permasalahan Ya Di dalam bab Tauhid ini Ya Dia tidak akan bisa Mengabdikan Dirinya dengan Sebaik-baiknya Kepada Allah SWT Kalau dia tidak Mempelajari Tauhid Dalam artian Dia tidak akan bisa Mewujudkan tujuan Hidupnya di muka Bumi ini Kalau dia tidak Sungguh-sungguh Mempelajari Tauhid ini Oleh karenanya Senantiasa kita Terus mengulang Mempelajari Dan bersemangat Ya Untuk menghadiri Kajian-kajian Ya ataupun Mendengarkan Kajian-kajian Demikian pula Membaca kitab-kitab Yang berkaitan Tentang Tauhid Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Pada kesempatan Kali ini Tema kita Yaitu berkaitan Tentang Keutamaan Tauhid Dan bahasannya Ia Bisa menghapuskan Dosa-dosa Penulis Setidaknya Ia membawakan Ya Empat Ataupun Lima dalil Ya Untuk Menjelaskan Tema yang besar ini Yaitu Urgensi Daripada Tauhid Ya dan Bahasanya Tauhid itu Bisa menghapuskan Dosa-dosa Yang pertama Firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surah Al-An'am Allah Subhanahu wa ta'ala Berfirman Orang-orang yang beriman Tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman Maka mereka akan mendapatkan hidayah Dan mereka akan mendapatkan keamanan Ya Orang-orang yang beriman Dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezoliman Nanti akan di Kita akan bawakan bahasanya Tapsir daripada Kezoliman dalam ayat ini Maksudnya adalah Kesirikan Ya Dalam artian Orang-orang yang beriman Orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian dia berjalan di muka bumi ini Tanpa mencampur adukkan keimanannya Dengan kesirikan Maka dia akan mendapatkan dua janji dari Allah Subhanahu wa ta'ala Satu Yaitu mereka akan mendapatkan keamanan Dan mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Keamanan di akhirat Demikian pula hidayah Di dunia Ya di atas jalan yang benar InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini setelah jeda Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Ya ma ba'du Qaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kita Melanjutkan pembahasan kita Masih dalam tema Urgensi daripada tawhid Dan bahwasannya tawhid itu Bisa menghapuskan dosa-dosa Setelah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam surat Al-An'am Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampurkan Tidak mencampur Maksud dalam ayat ini Alladzina amanu Orang-orang yang beriman Itu maksudnya adalah orang-orang yang bertawahid Orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan Orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja Maksudnya orang yang tidak mencampurkan ketawahidannya Ya di dalam tawhidnya dia murni Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dia tidak mencampurkan tawhidnya itu Dengan sedikitpun kesyirikan Bidzulmin ayy bisyirkin Kezuliman di dalam ayat ini Maksudnya adalah kesyirikan Kesyirikan itu menjadikan tandingan Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam hal-hal yang merupakan Kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Ula'ika lahumul amnu wahum muhtadun Ayy lahumul amnu minal azab Fil akhira wahum muhtadun fid dunya Balasan mereka apa? Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampurkan keimanan mereka Dengan kesyirikan itu Bagi mereka itu keamanan dari azab Artinya kelak mereka di akhirat Tidak mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wahum muhtadun fid dunya Dan mereka di dunya ini Akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Ya untuk meniti jalan yang benar Ya ini dalil atau ini ayat Hendaknya kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing Tentunya bagi mereka yang menginginkan keamanan Di akhirat demikian pula yang menginginkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Hendaklah dia beriman kepada Allah Dan dia menjauhi segala macam bentuk kezoliman dalam artian kesyirikan Maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala Akan mendapatkan seseorang itu akan mendapatkan keamanan di akhirat Demikian pula dia akan mendapatkan Membuatkan hidayah di dunia ini Tentunya hidayah Demikian pula keamanan Merupakan hal-hal yang sangat besar Bagaimana tidak Di dunia ini sangat banyak Rintangan-rintangan Fitnah-fitnah Syubuhat Syahawat Tidaklah bisa seseorang itu melewatinya Kecuali dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Petunjuk Allah sangatlah mahal Oleh karena kita diminta untuk mencarinya Memintanya Dan salah satunya Seseorang bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan mengamalkan yang barusan kita sebutkan Yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan tidak melakukan segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya maksud dari kesyirikan Ataupun kezoliman di dalam ayat Yang barusan kita baca itu adalah Kesyirikan Dan ini adalah sesuai Yang ditafsirkan oleh Nabi langsung Yang dijelaskan kepada para sahabat pada waktu itu Disebutkan di dalam riwayat Terkala turun ayat ini Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampurkan keimanan mereka Dengan kezoliman Para sahabat bertanya Ya Rasulullah Ayuna laya'limu nafsah Siapa di antara kita yang tidak pernah Mengzolimi dirinya Ya maksudnya para sahabat ini Bertanya-tanya Ya Bagaimana mungkin seseorang itu bisa Tidak menzolimi dirinya sendiri Maka Rasulullah S.A.W. menjawab Laisa kama cakulun Bukan yang demikian yang dimaksudkan Walam yalbiswa imanahum bidhulmin Ay bisyirkin Ya maksud orang-orang yang beriman Tidak mencampurkan keimanan mereka Dengan kezoliman Maksudnya kezoliman itu adalah Kesirikan Bukankah kalian pernah mendengar Firman Allah S.W.T Yaitu ucapan Luqman kepada anaknya Wahai anakku Janganlah kalian berbuat kesirikan Karena sesungguhnya Kesirikan itu adalah kezoliman yang amat sangat besar Ya ini menunjukkan Ataupun mentafsirkan Firman Allah S.W.T Di dalam surat Al-An'am Bahwasannya kezoliman disitu Yang dimaksud adalah kesirikan Ini merupakan tafsir ya Yang cukup baik ya Maksudnya Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran Demikian pula Al-Quran ditafsirkan dengan Dengan hadis Nabi S.W.T Pada waktu itu para sahabat Ya menyangka bahwasannya Zolim disitu Ya kezoliman seseorang kepada dirinya sendiri Dan mereka Menganggap bahwasannya Ya tidak akan mendapatkan keamanan Demikian pula mendapatkan hidayah Kecuali mereka yang tidak berbuat zalim Maka Nabi S.W.T Menjelaskan bahwasannya Yang dimaksud Di dalam ayat ini Ya kezoliman yang dimaksud itu adalah Kesirikan Ya Yaitu orang-orang yang meninggalkan Segala macam bentuk kesirikan Maka mereka akan mendapatkan keamanan Demikian pula akan mendapatkan hidayah Dari Allah S.W.T InsyaAllah akan kita sambung pembahasan ini Setelah judah berikut ini Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya ma'ba'du Kau muslimin Rahimani Warahmatullahi wabarakatuh Jami'an Kembali kita melanjutkan pembahasan kita Di dalam syarah kitabu Tauhid Masih di dalam bab Ya tentang keutamaan Tauhid Dan bahwasannya Ya bisa menghapuskan dosa-dosa Ya barusan kita bacakan ya Kita jelaskan cukup panjang Tafsir daripada surat Al-An'am Ya yang menceritakan bahwasannya Orang-orang yang beriman Dan tidak mencampurkan keimanan mereka Dengan kezoliman Ya yang ditafsirkan bahwasannya kezoliman disini adalah kesirikan Maka mereka akan mendapatkan keamanan Demikian pula mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah SWT Kemudian kita akan ya melanjutkan ya Membacakan ya kitab ini Dan kezoliman itu Kata penulis ada tiga bentuk Ya ada tiga macam bentuk kezoliman Kata penulis yang pertama Kezoliman itu yang pertama adalah syirik Ya itu yang pertama Yang kedua kezoliman seseorang Ya terhadap darahnya Terhadap ya harta Dan terhadap ya kehormatannya Ini adalah bentuk kezoliman yang kedua Kemudian yang berikutnya Zulmul abdi li nafsihi Fima bayna huwa bayna Allah Dunasyir Ya yang berikutnya adalah Kezoliman seorang hamba Terhadap dirinya Antara dirinya dan Allah SWT Ini adalah tiga macam bentuk Ya kezoliman Ya yang disebutkan oleh penulis Ketiga macam ini Apabila ya bisa dijauhi oleh seseorang Selamat dirinya dari tiga macam bentuk Ya kezoliman ini Yang pertama kezoliman yang dimaksud adalah kesyirikan Yang kedua adalah Ya kezoliman seseorang terhadap hartanya Terhadap darahnya Terhadap kehormatannya Dan yang berikutnya ini adalah kezoliman Ya yang berkaitan tentang dirinya Terhadap Allah SWT Apabila ketiga macam bentuk Ya kezoliman ini Keamanan yang sempurna dari Allah SWT Maksudnya apa? Ketika seseorang mendapatkan hidayah yang sempurna Dia akan Ya berjalan Di muka bumi ini Dengan petunjuk Allah SWT Senantiasa Senantiasa Diberikan hidayah Allah SWT Untuk melakukan kebaikan Demikian pula Menjauhi segala macam bentuk keburukan Demikian pula Keamanan yang sempurna Maksudnya Yaitu seseorang di akhirat Kelak Tidak akan mendapatkan Azab dari Allah SWT Langsung dia masuk ke dalam surga Allah SWT Syaratnya dia bisa selamat Dari tiga macam bentuk Kezoliman yang barusan kita jelaskan Kemudian Akan tetapi Apabila seseorang Hanya bisa selamat dari Ya kezoliman yang pertama Yaitu Ya berbuat kesyirikan Ya Tadi telah kita sebutkan Tiga macam bentuk Kezoliman Yang pertama kesyirikan Yang kedua Kezoliman seseorang Terhadap Ya dirinya Dalam hatian Ya hartanya Ya Darahnya Demikian pula kehormatannya Yang ketiga Kezoliman dirinya Terhadap Ya yang kaitannya Terhadap Allah SWT Ya Apabila seseorang Hanya bisa menjauhi Yang pertama saja Dan tidak bisa Ya meninggalkan Yang dua berikutnya Maka dia Tetap mendapatkan Hidayah dari Allah SWT Akan tetapi Hidayahnya tidak sempurna Ya Tidak full Hidayah dari Allah SWT Ya karena dia Tidak bisa menjauhi Ketiga macam Bentuk Kezoliman ini Ya Demikian pula Walahumutlakul amni Fil akhirah Dia juga akan Mendapatkan Keamanan Di akhirat Tapi tidak Keamanan Yang sempurna Maksudnya Maksudnya Keamanan Yang tidak Sempurna Itu Ya Dia itu Terselamatkan Dari Kekekalan Di dalam Neraka Allah SWT Apabila dia Masuk Kedalam Kedalamnya Karena dia adalah Orang yang Bertauhid Dia meninggalkan Kesirikan Ya Dia akan Mendapatkan Keamanan Maksudnya Dia aman Dari Kekekalan Di dalam Neraka Ya Ini adalah Penjelasan Dari Syekh Ya orang Yang hanya Bisa meninggalkan Kesirikan Saja Dan tidak Bisa meninggalkan Kezoliman Yang lain Yang berkaitan Tentang dirinya Hartanya Ya demikian Pula Hak-hak Allah SWT Yang lain Maka dia hanya Mendapatkan Ya Hidayah Yang tidak Sempurna Ya Demikian Pula Tidak Mendapatkan Keamanan Secara Sempurna Ya Karena dia Tidak Bisa Menjauhi Tidak Bisa Menjauhi Tiga Macam Bentuk Kezoliman Ini Intinya Kau muslimin Rahimani Warahimakumullah Jami'an Ya Tauhid ini adalah Perkara yang Orgen Yang harus Terus kita Pelajari Yang harus Terus kita Interveksi Diri kita Bagaimana kita Terhadap Allah SWT Karena Tauhid ini Merupakan Hal Allah SWT Yang seharusnya Terus Ya Menjadi Bahan Interveksi Diri Muroja' Murokobah Ya Kalau kita Ingin Ya Kita Mendapatkan Keselamatan Di dunia Demikian Pula Keselamatan Di akhirat Kelab Demikian Yang bisa Kita Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Ya Waakhiru Da'wah Nani Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax